Bagi gue hidup itu is like a journey, jadi kayak naik roller coaster. Bisa naik, turun, terbalik, tapi pada akhirnya kalau kita pakai seatbelnya, stay on the right track, we will make it to the end. Hidup itu adalah bernafas. Membidik anak panah, seakurat mungkin, sejauh mungkin, setinggi mungkin. Hidup itu adalah keyakinan. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Kata kuncinya adalah jalanin. Seumur hidup saya, saya sangat memberikan sekali seorang pahaman. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam. Terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong. Terjerah, mimpi yang indah, lelah. Yang namanya sahabat, mereka nggak akan pamrih dengan tulus dan setia. Bisa berkorban buat dia. Tidak saling melemahkan, tapi saling menguatkan. Pernah kita sama-sama rasakan, panasnya mentari, hanguskan hati. Sampai saat, kita nyaris tak percaya, bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkan. Sementara hari terus berganti. Engkau pergi dengan dada membarang di hati. Kita hidup ini butuh yang namanya sahabat. Menurut gue, sahabat itu kayak keluarga kedua. Orang yang selalu ada saat kita susah, bukan cuma waktu senang aja. Teman sejati yang hanya bisa dibuktikan dengan berjalannya waktu. Menurut gue, sahabat itu nyawa hidup gue. Dimulai dari persahabatan, pertemanan, mungkin orang menikah itu persahabatan juga. Saling melengkapi. Mungkin juga ada sahabat saya yang bahkan sudah tidak ada di dunia ini. Tapi buat saya, mereka tetap sahabat saya. Cukup lama, aku jalan sendiri. Tanpa teman yang sanggup mengerti. Hingga saat kita jumpa hari ini. Tajamnya matamu, tikam jiwamu. Kau tampak, bangkitkan aku. Kehebatan dari sahabat itu, begitu dia menyampaikan sesuatu dengan gamblang dan jujur gitu, kita merasa tertikam tapi juga merasa terbuka matanya gitu kan. Sahabat itu orang-orang yang kita rasakan ada saat kita susah itu baru sahabat. Orang yang mau berbagi makanannya sama kita. Numpang hidup. Gue kangen sahabat-sahabat gue. Oke. Oke. Oke.